Polres Barito Utara menggelar apel pencanangan dan pendatanganan maklumat Kapolda Kalimantan Tengah mengenai tindakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Utara AKBP Dodo Hindro Kusama bersama Wakil Bupati Sugianto Panala Putra dan DIM 1013 Muara Tewe Letkol Rinaldi Irawan serta Forkopimda setempat. Apel yang digelar di halaman Mafolres Barito Utara pada Kamis pagi tersebut melibatkan Satgas Karhutla gabungan dari jajaran TNI-Folri, BPBD, Manggala Agni, dan Tagana. Apel pencanangan dan pendatanganan maklumat ini digelar untuk meningkatkan sinergitas TNI-Folri dengan instansi terkait guna menyamakan langkah dan strategi dalam penanggulangan Karhutla. Selain itu, menjadi manifestasi kesiapan pemerintah daerah, TNI-Folri maupun instansi terkait sebagai bentuk penguatan konsolidasi semua lini dalam penanggulangan Karhutla di wilayah tersebut. Tim Liputan, Batara TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!